selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang bagaimana menggunakan komponen checkbox pada android studio jadi teman teman perlu pahami bahwa sebelum kita menggunakan checkbox ini harus sesuai dengan penggunaannya jadi checkbox itu adalah komponen yang bisa dipilih lebih daripada satu jadi sekali lagi checkbox itu komponen yang bisa dipilih lebih daripada satu dalam kehidupan sehari-hari apa yang apa yang apa namanya yang bisa dibuat dalam checkbox ini penggunaan checkbox ini seperti yang bisa dipilih lebih dari satu seperti hobi jadi hobi itu tidak semuanya manusia itu orang itu mempunyai hobi satu saja tapi mungkin saja ada hobi olahraga olahraga pun itu juga banyak hobinya ada yang main badminton kemudian lari jatuh jogging gitu ya kemudian basket dan lain sebagainya berarti kan bisa dipilih lebih daripada satu nah itu salah satunya kemudian penggunaan checkbox itu tidak bisa digunakan seperti jenis kelamin ya karena jenis kelamin itu tidak bisa dipilih lebih daripada satu ya minimal pilihannya cuma satu saja ya kalau bukan jenis kelaminnya laki-laki maka pria wanita gitu ya atau perempuan gitu nah itu komponen checkbox oke langsung saja ya saya demokan nah baik teman-teman disini saya mau membuat sebuah project baru jadi saya pilih new project lalu kemudian pada new project ini nanti akan tampil sebuah pom lagi namanya new project ya jadi akan tampilkan sebuah new project nah disini saya mencoba memilih empty activity gitu ya kosongan kemudian saya pilih next nah disini adalah saya buat namanya project checkbox gitu ya nah checkbox kemudian saya menggunakan java bahasa pengguna java android 5.0 atau lollipop oke saya finish nah kemudian disitu nanti teman-teman bisa melihat hasil daripada apa yang sudah dibuat tadi ya projectnya ini sambil berjalan oke nah sekarang saya coba membuat sebuah ini oh ini masih jalan ya jadi gradle bulenya masih jalan kita tunggu sampai betul-betul project ini berjalan dengan sempurna karena ini masih loading ya masih ada beberapa import-import yang sudah disinkronisasikan dengan gradle nya nah intinya teman-teman nanti ketika anda membuat project-project yang hubungannya dengan android atau berbasis mobile itu perhatikan bahwa checkbox itu jangan menetapkan di posisi yang salah jangan sampai checkbox itu digunakan pada jenis kelamin ataukah agama itu tidak bisa karena manusia atau orang itu tidak mempunyai agama lebih daripada satu nah cocoknya seperti hobi atau menu menu makanan boleh jadi orang misalnya implementasinya makan implementasinya ke warung makan orang kalau mau berkunjung ke warung makan atau ke kp tidak hanya makanan tidak hanya makanan yang apa namanya tidak hanya makanan yang snack atau dan sebagainya tapi lebih daripada satu gitu ya nah oke saya coba kembali ke project kita coba kita desain sebuah form disini gitu ya nah ini saya mencoba saya mencoba menambahkan ya jadi saya coba tambahkan sebuah logo gitu ya mungkin saya ambil satu logo saya ambil sebuah logo disini ya warung makan logo warung makan mungkin saya ambil yang transparan oke kemudian mungkin ini ya saya ambil ini ini ya oke jadi sudah saya ambil kemudian sudah saya download nah disitu nanti saya akan masukkan ke dalam project kita ya saya akan masukkan ke project project kita saya copy tadi 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 logo tadi ya yang sudah di download tadi saya copy kemudian saya paste ke dalam nanti 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 oke saya copy kemudian saya paste ke dalam projectnya yaitu di dalam mipmap gitu ya di dalam mipmap saya klik kanan kemudian paste oke saya pilihan standar kemudian ini adalah saya kasih nama logo ketika saya klik dua kali harusnya muncul logonya itu ya nah oke sekarang kita sudah punya logo kemudian kembali ke form saya tambahkan satu image view oke kemudian mipmap logo yang tadi ya mipmap kemudian nah ini jadi logo yang tadi sudah saya paste di mipmap kemudian saya pilih supaya di formnya itu nanti tampil gitu ya di formnya nanti tampil seperti itu nah oke nah sekarang kita masukkan sini nah oke ya kita masukkan nah ini adalah warung makan misalnya kemudian saya tambahkan sebuah ini pesan text gitu ya ini adalah text box text view kemudian saya juga tambahkan sebuah check box gitu ya jadi anggap related view ini adalah menu nya ini adalah menu makanan makanan ya sorry di text nya ya menu makanan nah saya atur dulu ini juga saya atur supaya bisa di lebih cantik lagi ya ini saya atur 16 posisinya 16 ini makanannya juga menu text view nya saya kasih 16 kemudian layout width nya 0 dp nah kemudian disini saya menggunakan check box teman teman ya check box nya ya check box ada beberapa mungkin check box nya jadi saya menggunakan 0 dp juga ini 16 kemudian ini juga 16 nah begitu pula di atas itu di atasnya berganti dengan situ anggaplah ini adalah nasi lalap gitu ya nasi lalap dengan harganya misalnya oke masih lalap kemudian saya tambahkan lagi oke saya tambahkan lagi 16 kemudian 16 kemudian ini 0 dp ya kemudian ini juga 8 ya dan ini adalah ayam penyet misalnya oke kemudian saya check box lagi kemudian ini adalah nasi uduk nasi uduk nah ini saya menggunakan komponen ini nasi uduk kemudian minumannya seperti apa cukup 3 ya jadi 16 ini 16 kemudian 8 8 nah oke kemudian text view text view ini untuk minuman ini untuk minuman 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 gitu ya oke kemudian ini 16 ini 16 kemudian taruh disini ya ini sekitar jaraknya mungkin sekitar 24 ya kemudian kemudian tambahkan lagi text view komponen check box lagi ya 1 2 3 gitu ya nah oke saya block dulu supaya cepat kemudian saya atur layout widthnya 0 dp kemudian ini taruh disini ini 16 atur kirikanan 16 jaraknya dari minuman mungkin sekitar 16 ini juga ya oke oke 16 16 oke keatasnya sekitar jarak 8 16 16 16 kemudian 8 oke ini misalnya es jeruk kemudian ini adalah es teh kemudian ini adalah air mineral gitu ya nah oke nah kemudian kita tambahkan sebuah button ya button ini misalnya ini ya ini kan orang masing-masing pesan gitu ya 16 16 kemudian layout widthnya nah oke pesan nah kemudian disini saya menggunakan apa namanya komponen teks multiline juga boleh ya oke saya menggunakan komponen multiline kemudian seperti ini ini 16 ini 16 layout widthnya 0 dp kemudian kesananya juga 16 oke nah kemudian nah kita jalankan dulu ya lihat hasilnya dulu seperti apa pastikan dulu sebelum kita masuk ke coding pastikan tampilannya itu dulu harus betul-betul bagus gitu ya nah kalau sudah bagus baru kita masuk ke pengaturan pengaturan ID pengaturan atau nama gitu ya baru masuk ke program oke ada yang error saya coba atasi dulu errornya apa minimum 33 for example berarti di di oh iya di gradle-nya saya coba ya di project di gradle ada error ini ini biasa nih ya jadi kadang-kadang versinya yang berpengaruh ini gradle-nya saya coba nah ini mungkin oh ini saya ganti 33 ya saya ganti versi 33 jadi komple stk-nya saya ganti 33 begitu pula dengan target stk ya kalau ada error seperti itu mungkin karena versinya terlalu tinggi gitu ya jadi sehingga kita harus menyesuaikan oke saya jalankan kembali kita lihat hasilnya apakah masih error atau tidak gitu ya jadi teman-teman jadi yang tadi itu masalahnya gara-gara versinya ya saya kebetulan menggunakan versi yang sudah tinggi nanti kalau misalnya ada kendala seperti itu nanti bisa di comment saja nanti saya bantu gitu ya apa penyebabnya mungkin mungkin apa namanya bisa dilampirkan errornya apa gitu ya nah nah ini sudah jalan ya jadi ini salah satu nah ada yang ada yang jadi masalah disitu ya ternyata dia menumpuk disitu ya berarti nah ini yang harus diperbaiki pesan itu tombol pesan itu ternyata oke ternyata tombol pesan ini ternyata belum ada pegangannya nah jadi seperti itu jadi ini saya kasih 18 ya oke saya cek lagi nah oke ya awal ini ternyata masih ada jadi menu makanannya yang belum ternyata logo ya jadi ini juga belum berpegangan nah ini belum taruhnya berpegangan sama logo nah ini 16 kita coba lagi ya apa yang jadi masalah disitu nah oke ya nah ini sudah jadi nah sekarang tinggal kita kalau sudah jadi tinggal kita atur ID nya ini adalah anggaplah menu makanannya M1 ya kemudian M2 kemudian M3 kemudian ini karena minuman ya minuman ini saya tulisnya N1 ya N2 saya bedakan gitu ya kemudian N N3 gitu nah kemudian saya coba ya sekarang kita masuk ke programnya program kali ini saya tidak mau buat langsung seperti ini boleh kok disini ya misalnya ribat ribat ya sorry saya buat seperti ini misalnya saya buat dulu variabelnya ribat yaitu M1 kemudian M2 M3 nah itu menggunakan apa dia menggunakan komponen checkbox M1 M2 M3 N1 kemudian M2 dan M3 nah kemudian sini M1 sama dengan buka kurung checkbox 1 file view view id vbid titik r titik id titik m m1 gitu ya nah supaya cepat ini saya oh sama dengannya kurangnya sama dengannya kok error nah ini ya sesuai cepat copy paste 3 4 5 6 oke ini adalah M2 M3 kemudian ini adalah M2 M3 kemudian M1 nah ini juga M1 nah M2 kemudian M2 dan M3 nah oke nah sekarang ini M1 sorry M2 kemudian ini M3 nah kemudian nah disini saya coba masukkan M1 dulu gitu ya saya buat variable global dulu disini jadi saya buat variable global dengan tipe data string yaitu tampung ya kemudian nah tampung nanti saya buat disini ya jadi kemudian seperti itu nah kemudian jika M1 titik M1 titik set on click center kemudian new titik view on click center maka ini adalah tampungnya oke oke tampung sama dengan tampung plus apa yaitu kalau M1 adalah nasi lalap gitu ya nah berarti disini adalah nasi lalap nah kemudian saya buat seperti ini lagi gitu ya nah saya buat lagi dua ini M2 M2 ini kemudian kalau M2 itu apa M2 itu adalah ayam penyet gitu ya nah ini ayam penyet kemudian untuk M3 nah untuk M3 nya apa untuk M3 nya itu saya lihat di desain nasi uduk gitu ya nah nasi uduk oke nasi uduk kemudian sekarang N1 N1 itu adalah apa disitu N1 itu es jeruk ya es jeruk kemudian N2 N2 itu sorry ya N2 itu ST oke kemudian N3 nah N3 itu adalah air mineral gitu ya nah N3 itu adalah air mineral air mineral nah sekarang begitu nilainya kita proses gitu ya nah sekarang itu kita masuk ke pesan nah pesan ini tambahkan juga di atas gitu ya bahwa untuk ripat button button itu adalah pesan nah kemudian belum saya ganti nilai ID nya berarti ini pesan kemudian masuk kembali nah disini adalah pesan sama dengan button find view by ID R titik ID titik pesan nah kemudian saya coba lagi nah pesannya apa jadi pesan sama sama dengan set on click stener new spasi view on click stener nah itu di enter ya nah di uji dulu apabila pesan titik equals ya titik equals sorry pesannya karena dia variable sama seperti itu ya apabila apabila pesannya itu tidak kosong maka oh sorry bukan pesan tapi yang di uji ini tampung apabila tampung apabila variable tampung titik equals kosong maka tampilkan pesan terus titik make text nah ini otomatis pesannya adalah pesannya adalah menu belum dipilih oke tapi begitu tidak tidak kosong maka dimasukkan ke dimasukkan ke text view nah text view ini juga belum saya ganti id berarti ini adalah keterangan keterangan saya ganti id dulu keterangan kemudian saya masukkan kembali bahwa untuk rewrite edit text oke edit text keterangan nah kemudian saya buatkan lagi satu keterangan seperti tadi yaitu miliknya id text nama id nya adalah r.id titik keterangan nah kemudian tadi kita kembali ke sini bahwa apabila dia kos tidak kosong maka keterangan titik set text ya yaitu tampung tampung ya boleh boleh menggunakan to string oke kita coba jalankan oke misalnya ini saya pilih pesan jadi saya pilih pesan ini karena full ya full pomnya nanti diperbaiki nah ini klik pesan karena kita belum pilih apa-apa maka itu muncullah seperti itu nah sekarang kita coba oke nah saya coba supaya kelihatan semua ya saya atur dulu saya atur dulu supaya kelihatan semua ini jaraknya 0 aja ini ini 0 ya kemudian ini jangan terlalu jauh cukup 8 ini 8 kemudian ini 0 eh sorry ini 0 jaraknya 0 ini juga jaraknya 0 jaraknya 8 ini jaraknya 0 ya oke kemudian ini jaraknya 0 juga supaya oke sudah ini jaraknya 8 kemudian logonya mungkin terlalu besar ya oke nah ini sudah jalan kembali begitu saya pesan muncul belum menu belum dipilih ya begitu saya pilih nasi lalap harusnya muncul nasi lalap gitu ya kemudian ayam penyet nah itu ayam penyet gitu ya saya pilih lagi itu ya nah ini dan seterusnya oke nah ini ini contoh sederhana teman-teman ya jadi kalau anda mau kembangkan lebih lanjut itu bisa diuji lagi bisa diuji lagi jika nasi lalap tidak diklik maka tidak boleh ada muncul nasi lalap begitu nasi kuduk tidak diklik maka nasi kuduk tidak ada ya itu salah satu penggunaan checkbox pada android studio jika ada yang mau nanti ditanyakan silahkan ditanyakan ya kemudian tuliskan komentar di bawah silahkan request apa yang anda mau dibuatkan videonya nanti saya akan buatkan oke sekian dari saya assalamualaikum warah warahmatullahi wabarakatuh di bawah di bawah di bawah di bawah di bawah di bawah Terima kasih.